Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami lagi tentunya dengan saya Mas Semar Jangan pernah posan yang melihat wajah saya Oke, nah disini ada brand dari XTR lagi nih Mas kok XTR mulu sih Emang ada apa sih dengan XTR? Kayaknya sering banget mas update Nah, di paketan XTR ini Dia sedang, apa ya Sudah melakukan upgrade spare part Atau upgrade part Jadi yang versi-versi kemarin kan Ini kita yang membahas casting ya Jadi castingnya itu kemarin Blok airan Sehernya casting Nah, untuk saat ini Bloknya masih menggunakan airan atau boringan Tapi untuk bagian sirkulasi udara Serta untuk piston yang digunakan Itu berbeda dari versi-versi yang sebelumnya Jadi, buat kalian yang mau lebih lanjutnya Silahkan tonton video ini Jadi, sebelum lanjut ke dalam videonya Bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe video ini Karena dengan subscribe Berarti kalian sudah mendukung channel ini Dan saya juga beribu Mengucapkan terima kasih buat kalian Yang sudah mendukung Atau yang sudah mensubscribe channel saya ini Oke, langsung kita buka Nah, disini kita lagi ngebahas Blok diameter 62 mm Berarti CC-nya berapa tuh? Untuk langkah kekas standar Sekitar 177 CC Benar nggak? Ya, benar Manya sendiri, jawab sendiri Oke, langsung Nah, seperti biasa ya Ada packing head dan packing block Stereo pom Dan paketannya Langsung kita buka Oke Untuk ini Seperti biasa Bisa untuk keelapan Kelengkapannya adalah Range Air juga masih menggunakan Range Air RIK Pen Clip pen Parking head dan parking block Oke Oke Mau bahas pistonnya dulu Apa bloknya dulu nih? Bebas sih Bloknya dulu ya Nah, untuk bloknya sendiri Kalian bisa lihat lah ya Berbeda dengan versi pertama dan yang kedua Kalau versi yang pertama gue Ini kan loss ya Lubang air radiator Sirkulasi air radiatornya tuh loss Seperti blok-blok Kebanyakan lainnya Seperti blok standar Jadi itu nggak ada Bulong-bulongnya seperti ini Jadi sistem ini Sistem kayak blok keramik Ya kan Sistem Sirkulasi airnya Seperti blok-blok keramik Dan untuk boringnya sendiri Boringannya sendiri Ini Buset Tebel banget Kalau menurut saya ini bisa di quarter sampai 65 kayaknya Iya ini kayaknya sampai 65 Tebel banget bos Ini buat nyambit maling juga Semaput Asli Oke untuk bagian bloknya Hanya upgrade di bagian boring Dia lebih tebal Dan juga sama sirkulasi airnya Dia lebih Apa ya Lebih condong ke Aplikasian si blok keramik Tapi tidak Dengan Nat-natan yang sebelah sini Kalau keramik kan ada tuh Kalau ini nggak ada Dan untuk tensioner Dan untuk tensionernya sendiri Disini masih menggunakan Tensioner Model Jupiter Emek ya Sedangkan kalau misalkan Di motor Jupiter Emek King Atau Vixen New R15 Kalau nggak salah Itu harus merubah Bagian tensionernya aja Untuk lainnya sih Tinggal pasang aja Tapi kalau Misalkan Di Emek Lama Saya nggak tau nih Karena kan Diameter liner ininya Sudah lebih besar ya Menurut saya nih Karena tebal juga Entah bisa masuk Apa nggak Saya masih lupa tuh Karena saya data Besarnya sih Emek lama Emek 4 speed Saya lupa berapa Dan ini juga Berapa Saya lupa Sikmat juga nggak ada Jadi kalau misalkan Di Emek lama Itu pernah kejadian Nggak bisa masuk Jadi harus Bubut linernya ini dulu nih Itu waktu itu Kejadian di Blok 63 Apa 65 Saya lupa Nah solusinya Berarti harus Kerenkesnya digedein dong Mas Enggak Enggak Tenang Enggak Masih aman Kerenkesnya nggak perlu digedein Hanya Bubut linernya ini aja Bubut sekitar 0,5 Sampai 1 milian Dan kayak ini juga Masih tebal Masih aman Amalnya sih 0,5 mili Dari ujung sini Sampai ujung sini Itu dibubut aja Nggak apa-apa Oke Untuk bagian bloknya Kita sudah Sekarang kita Mau bahas Si Pistonnya itu sendiri Nah Kalau dari segi pistonnya Bisa dikatakan Nggak ada perbedaan Dari segi bentuk Dari versi yang sebelumnya Tapi yang membedakan Adalah Bahan Material Kalau yang kemarin-kemarin Itu kan bahannya Menggunakan bahan casting Sedangkan Yang untuk versi ini Adalah Versi forgetnya Kelihatan nggak Kelihatan nggak Ini di foto nih Versi forgetnya Dan yang lebih estamewanya lagi Bermerek FJN Jadi Ya udah Kalian sudah tahu sendiri lah ya Kalau untuk piston FJN itu Udah kayak gimana Kualitasnya Nah mas Itu kalau misalnya dipakai Di head standar Nabrak nggak mas Karena Waktu itu punya saya Dengan piston Yang model seperti itu Nabrak ke dinding headnya Nah kalau misalkan Saya katakan lagi nih Kalau untuk masalah Nabrak clap Itu baik lagi Pada si durasi Rokan as Liftnya itu Berapa tinggi Apa nggak Kalau untuk masalah Nabrak head Itu domnya Kalian harus kita pikirkan lagi Karena basic piston Yang modelan seperti ini Itu PNP Hanya di super head Seperti XTR Sumberizing Terus KDMS Buma Yang lain-lain lah Redlio Itu PNP Karena Squishelnya itu lebar Sedangkan kalau Apa namanya Head yang standar custom Itu squishelnya Kebanyakan tidak dirubah Sekalinya dirubah pun Tidak besar-besar Karena apa Karena memikirkan Kompresi yang akan Dihasilkan nanti Nah kalau misalkan Ini dipasang di Head basic standar Kalau bisa Ini dicokulang lagi Dicokulang lagi Dan lingkaran sini Jadi sini Sama sini Itu dibubut ulang lagi Jadi dibikin bulat Domnya Tensi Kalau masalah Dom tengah Terserah Itu apa namanya Bebas kalian Mau berapa Karena kan Itu tergantung Dari Hasil Hitungan Si buret Si mekanik Maunya Kompresi Berapa 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 Banding berapa Jadi Tinggal Pengaplikasiannya Nah Kalau untuk masalah Mentok apa Enggaknya Kalau misalnya Kalian mau Garep sendiri Tidak di bengkel Atau Tidak diserahkan Ke mekanik Itu tinggal Bubut sini Jadi Ngukur Squeeze dari Si headnya Itu berapa Jaraknya Dan Di Aplikasikan Jaraknya Ke Piston ini Kira-kira Butuh Bubutan Jarak Berapa Milih Untuk Gisar ke dalamnya Kedalam ya Bukan ke Atas atau ke bawah Tapi ke dalam Jadi ini Dibikin bulat Nah Ini Part pendukungnya Apa aja Mas Supaya motor Lebih maksimal lagi Dibadik Nalpot itu Wajib Kalau bisa sih Di headnya Di porting Nah Kalau bisa lagi Headnya Digedein Biar hasilnya Juga lebih Maksimal Nah Kalau untuk motor Injeksi Mas Sama Bedanya aja Di Trattle body Injector Serta Echunya Untuk Noken asper Lep Juga itu Bisa dikatakan Part wajib Harus diganti Kalau misalkan Gak diganti Mas Ya bisa aja Kalau misalkan Ditanya Kalau gak diganti Bisa gak mas Ya bisa Tapi kalau ditanya Hasilnya maksimal gak mas Ya silahkan Coba Dan rasakan Sendiri Oke Saya Mas Umar Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi kalian Yang mau tau Tentang produk ini Tentang produk ini Atau tentang Ya ingin bertanya-tanya Yang pasti Jangan tanyakan saya Asik Pokoknya yang mau produk ini Yang mau belanja Langsung saja Mampir ke WA ini Atau ke Instagram ini Bisa juga Kemampir Ke sopi saya Mas Umar Oke Saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam reising Indonesia Salam Blar-blar Bye